Aku ulangi pertanyaannya. Nah, secara garis besar jurusan sejarah dan kebudayaan Islam itu seperti apa? Oh ya, jadi saya kan kuliah di UIN Selan Kajaka jurusan sejarah dan kebudayaan Islam. Biasanya disingkat SKI gitu. Jadi di sana itu kita membaca tentang, kemana nanti menyatakan para sejarawan dan juga seorang penyuluh budaya gitu. Jadi, ini kan maksudnya fakultas ilmu budaya mbak ya. Jadi, bukan jadi guru. Biasanya maklumat masyarakat itu, oh nanti jadi guru. Bukan, kita itu ilmu murni. Jadi kalau di kuliah kayak UGM atau yang umum, itu biasanya ilmu sejarah. Tapi kita basisnya bukan pendidikan. Oke. Dan terkhususnya, fokusnya ke sejarah Islam gitu ya? Ya, soalnya kan memang win. Win. Ini informasi juga mbak ya, biasanya tiap kampus itu ilmu sejarahnya pun beda-beda kayak apa itu fokusnya. Nah, kalau yang win suka itu memang Islam. Oke. Oke, dan itu mungkin yang membedakan gitu ya daripada kampus yang umum sama kampus win gitu ya? Ya, tapi masih pun fokusnya tentang Islam, tapi ya secara umum materinya hampir sama juga. Yang di awal-awal itu sama aja. Oke. Nah, memang mata kuliahnya ini apa aja nih? Ya, kalau itu mbak ya, untuk mbak atau semester awal itu biasanya dasar-dasar dulu. Bahkan kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun juga ada. Nanti kalau sudah agak semester pertengahan atau tua kayak saya ini, biasanya agak mulai menjurus gitu. Kayak mungkin ada sejarah Islam klasik, kolonial, atau masa-masa gitu. Dan juga ada mata kuliah penunjang. Contohnya arkeologi pun kami diajari tentang arkeolog-arkeologi itu, atau juga tentang museologi. Kita juga diajar. Oh iya mbak, untuk apa? Kita juga diajari tentang bahasa sumber. Jadi, kan kita kan biasanya mengolah arsip gitu ya. Kayak apa? Arsip-arsip itu kan biasanya kebayaran bahasa Belanda. Atau bahasa Jawa kuno, Melayu kuno. Kita ada materi tentang itu. Oke, menarik ya. Itu juga singkatnya. Iya. Nah, mata kuliah yang paling berkesan gitu ya, atau khas banget gitu ya, jurusannya itu apa? Kalau saya yang berkesan itu, yang biasanya ada praktek kuliah lapangan di lapangan. Artinya arkeologi, museologi itu kita, kalau museologi kita ke museum biasanya. Kalau arkeologi kita ke tempat-tempat kayak apa? Candi, atau kayak gitu kayak apa? Negara budaya gitu. Jadi yang praktek langsung itu kayak mengenal. Oke. Kelapangan gitu. Nah, memang biasanya ngapain aja sih prakteknya, kalau ke lapangan gitu? Yang mana? Yang museum atau yang? Bukan ada duanya. Oh iya. Kalau yang museum kita itu ya, pertama, gimana sih kayak kita menjadi guide gitu. Kita harus paham tentang kayak apa, gimana sih perawatan benda-benda di museum, kayak gitu. Ya, hampir sama sih mbak, kalau kita di Candi ataupun tempat cagar, hampir sama sih. Oke. Nah, terus tugas-tugasnya nih, seperti apa nih biasanya? Nah, karena seringnya sih, biasanya bentuk makalah atau presentasi gitu. Kalau di kelas sih seringnya gitu. Presentasi makalah, diskusi. Dan karena ini UIN, itu kalau materinya itu harus berkaitan dengan yang keislaman. Itu sih yang paling unik. Jadi, contoh mbak ya, kan aku mau skripsi ini. Itu kita nggak boleh ambil sejarah yang, katakanlah sejarah Spanyol gitu. Nggak boleh. Harus disangkut pautkan dengan keislaman. Oke. Jadi khasnya itu. Oke. Oke, nah terus dulu, waktu 2017, apa sih yang bikin imam pada akhirnya memutuskan untuk masuk jurusan ini? Pada awalnya kan dulu memang ingat pengen kuliah di Jogja. Pada awalnya memang gitu. Kan Jogja terkenal apa, kota pendidikan gitu. Jadi ya, ke Jogja aja lah. Dulu sih sebenarnya pengennya ke UGM. tapi Allah bergenda lain, ya akhirnya di UIN. Tapi memang dari awal punya apa, passion atau minat di sejarah. Dari sejak SMA. Jadi karena memang udah ada passion gitu ya, dari dulu ya? Ya, dari SMA. Oke. Nah terus, kalau di jurusan ini sendiri, ada konsentrasi atau semacam kelompok ahlian kayak gitu? Dulu sih ada mbak, tapi sekarang udah dihabis. Dulu itu ada yang fokus sejarah aja, sama satunya fokus tentang budaya. Tapi semenjak tahun 2015 itu sudah dihabis. Jadi fokus satu. Nah, berarti semuanya belajar sama gitu ya? Iya, sama ya. Kalau dulu masih... Budaya-budaya dapat gitu ya? Iya, dapat semua. Oke. Dulu ada apa ya, semacam ekspektasi atau ekspektasi gitu ya, sebelum masuk jurusan ini seperti apa, dan realitanya seperti apa gitu gak? Ekspektasi apa ya? Mungkin jurusan sejarah bakal banyak baca atau gimana gitu? Ekspektasinya mungkin lebih kayak apa ya? Saya pikir kan banyak apa, kita kuliah lapangan atau membahas-bahas yang sedih keislamannya lebih banyak gitu mbak. Ternyata juga masih kurang gitu. Menurut saya masih kurang sih. Kurang banyak. Main keluar lapangannya kurang banyak. Oke. Yang pernahnya itu ke museum sama ke candi apa aja? Kalau museum dulu itu kayak dibikin kelompok mbak ya, jadi tiap mahasiswa itu beda-beda. Dibikin kelompok-kelompok. Kan di Jogja ya, jadi hampir di Jogja itu ada sekitar 50-an museum. Jadi ya hampir berapa kemarin? 30-an itu dikunjungi semua. Oke. Kalau candinya? Kemarin bagian saya itu bukan candi sih. Itu ke mana peninggalan Masjid Mataram. Itu di planet. Oke. Itu di semester berapa? Semester 3 mbak. Oke. Jadi pasti rame banget ya bareng teman-teman seangkatan gitu? Iya, bareng teman seangkatan. Tapi kalau yang musim itu nggak begitu rame ya. Soalnya kan kelompok. Satu kelompok, 6 orang-an. 6-7. Oke. Dan nanti hasil dari kunjungannya itu dibuat laporan gitu ya? Iya, buat laporan. Oke. Nah, terus aku mau nanya lagi tentang jalur masuk nih. Kalau di UIN Jogja ini, ada jalur masuk apa aja? Di UIN itu ada yang pertama itu yang kayak umum itu mbak, 6 PTN gitu. Gelar undangan. Itu ya, itu untuk keseluruh jurusan sih ya. Terus ada yang namanya SPM. Yang ngawal tes itu. Terus ini ada yang beda sama yang lain tuh sepan PTKIN sama UMPTKIN. Kalau yang sepan PTKIN itu yang undangan khusus apa? Di UIN itu. Kalau yang UMPTKIN itu yang tes tapi juga khusus UIN. Terus yang terakhir itu mandiri. Mandiri nanti terbagi menjadi dua CBD sama PBT. Oh ya, ada itu mbak. Kayak khusus UIN juga menerima yang kayak di FAPEL itu juga menerima. Ada jalurnya sendiri nanti. Oke. Jadi, jalurnya lebih banyak ya. Kesempatannya lebih terbuka lebar gitu ya. Terbuka lebar. Oke. Nah, kalau seangkatan tuh biasanya penerimaannya berapa orang? Yang jurusan saya. Itu 120 mbak. Kuota maksimal. Lumayan banyak. Lumayan banyak dengan jalurnya pun lumayan banyak gitu ya. Iya. Oke, kalau akal sendiri ini masuknya lewat jalur apa dulu? Saya yang undangan yang sepan PTKIN itu. Jadi, cuma ngirim nilai-nilai rapat 1, semester 1 eh, apa? semester 1 sampai 5. Sudah, gitu aja. Oke. Jadi, sepan PTKIN sama UMPTKIN ini hanya berlaku untuk UIN-UIN tapi seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Oke. Nah, informasinya tentang penerimaan sepan PTKIN atau UMPTKIN itu bisa diakses di mana sih? Di webnya UIN, mbak. uin-suka.ac.id Di situ nanti ada. Oke. Oke, pasti terpesat di situ ya barangkali informasinya. Oke. Nah, selama kuliah tujuh semester ya? Iya. Eh, mau, mau tujuh ya? Masih belum mulai. Mau, belum mulai. Nah, balik tips nggak ke para mabah? Apa sih yang harus mereka lakukan gitu biar bisa survive di jurusan? Tips untuk mabah? Tipsnya yang pertama itu karena kita di jurusan sejarah itu harus banyak baca buku, mbak. Oh, ya ini mau saya jelasin tentang stigma ya? Masyarakat biasanya stigma di jurusan ini apa itu? Sejarah itu banyak hafalan. Sebenarnya itu enggak. Kita itu lebih, sebenarnya lebih fokusnya itu lebih banyak baca dan analisis. Jadi hafalan itu nomor sekian. Dan masyarakat itu malah seringnya itu gitu menganggap wah anak sejarah ini hafalannya banyak. Padahal sebenarnya enggak. tipsnya untuk mabah itu sering-sering baca buku lah ke purpose atau mau beli buku juga lebih baik. Terus ikut itu komunitas-komunitas. Kalau di Jogja itu banyak banget, mbak. Komunitas-komunitas yang menunjang keilmuan kita di kampus gitu. Contohnya ada malam museum yang biasanya ngadain acara di museum-museum gitu. Ada yang gejak kisah, ada yang banyak lah pokoknya, mbak. Ikuti komunitas-komunitas yang positif gitu. Terus saran lagi bahasa. Bahasa itu penting banget. Soalnya kita kan anak sejarah itu biasanya bertempur atau melawan asif-arsif atau tekst-tek. Baik itu mesti itu bahasa asing, mbak. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan bahasa Belanda pun harus kita bacari. Minimal kita sedikit-dikit bisa membaca gitu. Terus ya, mbak. Oke, jadi tadi stigmanya banyak hafalan ternyata enggak juga ya. Iya. Lebih ke analisis. Dan penting banget untuk rajin baca, terus tadi gabung di komunitas-komunitas yang relevan gitu ya sama jurusan ini. Iya. Oke, nah terus mungkin banyak juga yang nanya tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana dari lulusan jurusan ini? Prospek kerja biasanya sih contohnya kayak kita bisa menjadi kurator atau pemandu di museum atau di tempat-tempat yang itu berbau cagar budaya atau alam gitu. Kita biasanya juga bisa terjun ke pariwisata, mbak. Ada cutting atau senior saya itu dia memang segi bahasa Inggrisnya atau segi language-nya bagus. Dia akhirnya terjun ke pariwisata menjadi guide, menjadi traveling gitu. Terus ada yang juga apa? Menjadi dosen banyak secara lawan, penulis gitu. Oke. Jadi bisa jadi praktisi, akademisi. Iya, akademisi juga bisa. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih dari aku sebelum meralih ke ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang nonton tentang rencana dan harapan nanti nih selalu lulus seperti apa? Harapannya lulus secepatnya. Semoga tahun depan. Terus rencananya sih setelah lulus nanti S1 pengennya lanjut tetap lanjut Mbak S2 nanti cari beasiswa. Kalau di pengennya sih tetap luar negeri ya semoga bisa. Amin. Terus kalau bisa sih tetap sama kuliah sama apa? Cari kerja sampingan. Harapannya. Jadi tetap berbau dengan jurusan sih maksudnya selaras. Amin. semoga terwujud ya seharapan. Oke. Kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman. Di scroll dulu ya bentar. Iya. Oke. Dari Salma Maharani kalau di UIN ada mata kuliah bahasa Arab dan wajib hafal 730 untuk lulus katanya. Enggak Mbak. Kalau maksudnya yang matkul bahasa Arab ya semua jurusan itu ada matkul bahasa Arab itu ada tapi biasanya sih dari dasar sih maksudnya kan soalnya kan yang masukin kan gak sama dari madrasah semua ya ada yang dari SMA, SMK jadi materinya pun di apa dari awal gitu iya disesuaikan yang itu yang apa harus hafal 30 juz itu untuk yang bidimisi kalau gak bidimisi enggak jadi kalau ada mahasiswa yang mendapatkan basiswa bidimisi itu ada kewajiban hafal 1 juz juz 30 oke jadi hanya untuk mahasiswa yang bidimisi yang dapat berhasiswa ya untuk hafal lagi ya oke ini